Pendekar rambut temas jelit empat. Tidak, Hang Jin Seng Sute masih tenang saja. Kami tidak mengeroyok, Su Heng. Tapi peraturan dalam pibu itu memaksa kami untuk menghadapimu secara berbareng. Bukankah disebut siapa yang ingin menggantikan ketua lama boleh saja menghadapimu tanpa batas? Peraturan itu tak menyebut pertempuran seorang lawan seorang, Su Heng. Ingat selama ini kamilah yang bodoh tak menghayati arti peraturan itu. Gila Sin Piau Wang Lojin membentak. Itu alasan kalian yang dicari-cari, Sute. Itu bukan kegagahan yang seharusnya ditunjukkan anggota Seng Piau Pang. Kalau begitu kau mundur saja secara baik-baik, Su Heng. Kami semua ternyata sepakat untuk merubah kebijaksanaan yang selama ini dijalankan. Kau mengucilkan kami semua anggota. Kami tak setuju caramu memimpin. Sin Piau Wang Lojin menulik. Dia tak menyangka sutenya nomor dua itu akan mengajukan diri dengan Kera demikian curang. Terang-terangan mengeroyok secara bertiga. Tak tahu malu. Rupanya sudah sedemikian gelap pikirannya untuk merebut kedudukan Seng Piau Pang Chu, ketua Seng Piau Pang. Menghasut. Pula sebagian besar anggota hingga mereka memberi dukungan suara. Mungkin dengan Kera, tak wajar juga. Dan Seng Piau Wang Lojin yang mendadak marah besar tiba-tiba membanting kakinya di lantai panggung. Hang Jin Sute, rupanya kau mau memerontak. Sungguh tak kunyana bahwa untuk memperebutkan kedudukan ketua kau jadi manusia demikian licik. Begitukah dulu mendiang suhu mengajari kita? Begitukah seharusnya watak orang-orang Seng Piau Pang yang selama ini selalu kedengung-dengungkan sebagai perkumpulan orang gagah? Tidak, aku siap menghadapi Pibu dengan siapapun, Sute. Tapi kegagahan dalam adu kepandayan ini harus tetap dijaga. Pibu adalah seorang lawan seorang. Tak ada Pibu yang dilakukan dengan Kera keroyokan. Itu bukan Pibu. Hektometer, kau takut, Suheng? Kalau begitu serahkan saja baik-baik kedudukan ketua itu. Atau Seng Piau Pang boleh kita pecah menjadi dua. Kau dengan lima puluhan anggotamu sedang aku dengan sisanya 250 lebih. Keparat kakek tinggi besar ini semakin murka. Aku tak takut menghadapi kalian, Sute. Tapi Kera yang kalian peroleh di tempat ini bukan Kera yang baik. Kalian pengecut dan licik sekali. Kalau begitu kau mundurlah, Suheng. Atau Seng Piau Pang boleh kita pecah menjadi dua. Tidak Seng Piau Wang Lojin membentak. Perkumpulan kita harus tetap utuh, Sute. Kau tak dapat memecahnya senak udelmu sendiri. Kau justru harus dihukum, niat dan kata-katamu ini mengandung unsur jahat. Hektometer, Hang Jin Seng kakek bermuka kuning tertawa mengejek. Kau tak perlu marah-marah kepadaku, Suheng. Kalau kau ingin kita bertanding satu lawan satu boleh juga. Aku tak takut. Aku telah memiliki sesuatu untuk menghadapimu dan, sementara Suhengnya mendelik dan marah-marah di atas panggung tiba-tiba Hang Jin Wakil Ketua Seng Piau Pang ini menjejakan kakinya, melayang naik ke panggung Lui Tai dan langsung menghadapi semua orang di bawah. Dan ketika Suhengnya melotot dan dua orang Sute-nya memberi isyarat di bawah panggung kakek ini sudah bertanya mengangkat lengannya. Saudara-saudara, siapa yang kali ini kalian pilih? Aku ataukah Ang Lo Suheng? Wan Tiong Lojin langsung berseru, memberi ledakan pertama, kau, Hang Jin Suheng. Ang Lo Suheng sebaiknya mengundurkan diri. Benar, Kishong Chin Jin menyulut ledakan kedua. Kau yang kami pilih, Hang Jin Suheng. Ang Lo Suheng sudah cukup memimpin dan sebaiknya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada yang lebih muda. Dan ketika dua orang ini memberi aba-aba dan memandang penuh ancaman semua anggota Seng Piau Pang yang duduk berlutut tiba-tiba semua yang dipandang menyerukan pendapatnya dengan suara nyaring tapi dibuat-buat. Dan Seng Piau Wang Lojin yang tentu saja dapat merasakan ketidakberesan itu tiba-tiba mengebrak menepuk kedua tangannya. Kerbau-kerbau bodoh, kalian sudah tidak menghargai aku lagi secara demikian terang-terangan? Kalian berani menghina ketua kalian dengan cara begini? Tapi Hang Jin Seng kakek bermuka kuning buru-buru berseru, tak perlu mengeretak. Hari ini kedudukan ketua sedang kosong, Suheng. Kau hanya menjadi pemimpin sementara sebelum ketua baru diresmikan. Seng Piau Wang Lojin melotot. Dia hampir tak kuat lagi menahan diri. Tapi begitu bentrok dengan pandangan Kim Emo Wang secara tak sengaja tiba-tiba. Kakek ini teringat dan memandang tamunya itu, menggeram mengepal tinju. Kim Emo Wang, bagaimana pendapatmu tentang omongan suteku ini? Kim Emo Wang ragu. Tak perlu ragu. Kau telah kuminta menjadi wasit kehormatan, Kim Emo Wang. Katakan terus terang saja bagaimana pendapatmu tentang urusan ini. Kim Emo Wang bangkit berdiri. Sutemulici, pangcu. Terus terang aku tak suka pada sikap dan perkataannya. Dia rupanya sengaja mengadakan teror untuk memecah belah Seng Piau Pang yang kau pimpin. Nah, dengar Seng Piau Wang Lojin menegur suteknya, memandang marah, Kim Emo Wang telah menilai sikap dan kata-katamu, sutek. Kalau bukan orang sendiri tentu sudah kubunuh kau. Hek to meter Hang Jin Seng kakek bermuka kuning menjengek. Kim Emo Wang boleh bicara apa saja tentang diriku, Su Heng. Tapi dia adalah orang luar yang tidak berhak mencampuri urusan kita. Ini adalah urusan rumah tangga Seng Piau Pang. Kalau dia mau usil lebih baik cari saja tempat lain. Kim Emo Wang merah mukanya. Dan Salima yang marah melihat Su Hengnya disinggung tiba-tiba. Membentak, Hang Jin Tua Bangka, kami kesini adalah atas undangan kalian. Kalau kalian tidak suka kami juga tidak akan datang kemarin. Dan, sementara orang terkejut oleh kata-kata nyaring yang mengejutkan ini mendadak Salima menyambar Su Hengnya, diajak keluar. Tapi Seng Piau Wang Lo Jin yang berseru keras mencegah mereka. Nona, jangan pergi. Justeru aku mengundang kalian karena aku melihat gejala-gejala tak baik dalam tubuh perkumpulanku. Maafkan suteku yang kurang ajar. Salima melotot. Maunya dia pergi saja, tapi Seng Su Heng yang dapat melihat ketidakbersan di tempat itu berkata padanya, Sumoy, rupanya Ang Lo Jin adalah orang gagah sejati. Aku memang melihat yang tidak baik di sini. Sebaiknya tunggu, kita bantu kakek itu kalau tiga orang sutenya memerontak. Salima duduk kembali. Kim Emo Ueng telah menyabarkannya dengan cengkeraman lembut, menekan pundaknya agar tenang di tempat. Tapi Hang Jin si kakek bermuka kuning yang rupanya tak senang melihat dua orang muda ini datang ke tempat itu tiba-tiba menjengek. Kenapa tak pergi saja, Kim Emo Ueng? Apakah kalian kehabisan bekal hingga perlu uluran tangan kami? Kalau begitu Kishong Chin Jin dapat membantumu, minta saja sedekah padanya. Dia bertepuk tangan memberi isyarat pada sutenya nomor empat agar membawa sekantum uang. Tiba-tiba kakek bermuka kuning itu tertawa mengejek, sengaja memanaskan salima agar terbakar dan pergi dari tempat itu. Tapi Sin Piao Wang Lo Jin yang mengeram membentak pada sutenya tiba-tiba menyambar kantum uang itu dilempar ke atas. Sute, jangan menghina tamu Seng Piao Pang. Hang Jin Seng Sute terkejut. Dia melihat suhengnya telah berdiri dengan muka berapi-api, marah sekali padanya. Tapi salima yang keburu melayang ke panggung Luitai karena marah oleh hejekan kakek bermuka kuning ini tiba-tiba telah berkelebat menampar kakek itu. Hang Jin Tua Bangka, aku tak butuh uang sedekahmu. Kakek itu terkejut. Dia melihat bayangan salima terbang seperti burung, menampar bagai kelepak sayap Raja Wali dengan pukulan panas. Tapi karena dia tak tahu sampai di mana kepandayan gadis ini dan salima memang baru saja mengorbit di daratan Tionggoan maka dengan berani dia menangkis tamparan itu, mengibaskan ujung lengan bajunya. Plak! Dan kakek bermuka kuning ini berseru kaget. Dia terpental dan nyaris terjengkang ke pinggir Luitai. Tak menyangka demikian dahsyat pukulan gadis Tartar itu. Pedas dan membuat ujung lengan bajunya robek. Hangus. Seketika itu juga karena salima mempergunakan pukulan telapak petir, Tiat Lui Kang yang mengejutkan semua orang karena telapak tangannya tadi mengeluarkan sinar yang berkeredep bagai kilatan petir sendiri. Panas dan membuat panggung tergetar akibat ledakan tadi. Dan Hang Jin si kakek bermuka kuning yang tentu saja kaget dan mundur ke belakang tiba-tiba pucat melihat pergelangan tangannya juga gosong menerima tamparan. Itu. Ahah tanda seru Hang Jin terbelalak. Dia tak menduga. Kehebatan gadis Tartar ini, juga keganasannya, melihat salima berdiri tegak di atas panggung dengan metu berapi-api, mirip harimau betina haus darah. Dan Hang Jin si kakek bermuka kuning yang tentu saja tertegun oleh gebrakan pertama ini tiba-tiba melihat bayangan Kim Emowu yang berkelebat ke panggung Lui Tai, ringan dan cepat seperti gerakan iblis, menyambar sumoynya itu. Sumoy, turunlah. Biarkan Sin Piau Wang Lojin menghadapi sutenya. Seruan ini menyadarkan ketua Seng Piau Pang itu. Sin Piau Wang Lojin memang terkejut juga oleh naiknya salima menyerang sutenya, kaget melihat pepukulan telapak petir menghancurkan baju sutenya, terbelalak melihat pergelangan tangan sutenya juga gosong. Maka mendengar seruan Kim Emowu yang yang sudah membawa turun sumoynya yang marah-marah segera sadarlah kakek gagah bermuka merah ini. Benar, kau duduklah yang tenang di bawah nona. Biarkan aku menghadapi suteku yang memberontak ini. Maafkan kata-katanya yang kurang ajar dan Sin Piau Wang Lojin yang sudah membentak sutenya menegur sikapnya yang tidak sopan akhirnya berdiri berhadap. Hadapan dengan adiknya yang sudah hilang kagetnya itu, melihat salima sudah turun di bawah Kim Emowu yang. Dan begitu kakek tinggi besar ini menghadapi sutenya langsung saja dia menghardik, Sute, apa maumu dengan membuat kekacauan ini? Kenapa kau menghina tamu? Hektometer, Hong Jin berkilat matanya. Aku tak menganggap dua orang itu tamu Seng Piau Pang, Su Heng. Yang menganggap tamu adalah kau, bukan aku. Aku menganggap mereka pengacau. Tutup mulutmu Sin Piau Wang Lojin membentak marah. Sekarang mari kita selesaikan urusan kita, Sute. Kau boleh menghadapiku seorang lawan seorang atau maju bertiga seperti keinginanmu tadi. Tak perlu bicara macam-macam. Kau murtad, aku hendak menghukumu. Hong Jin tertawa mengejek. Kakek bermuka kuning ini bersikap tenang, mengedip pada dua adiknya di bawah. Dan ketika kakaknya menunggu dan Sin Piau Wang Lojin sudah bersiap menghadapi Sutenya ini maka Hong Jin berseru, Sente, Sute, biarlah kalian di bawah dulu. Kalau Su Heng terlalu kuat bolehlah kalian bantu aku untuk menundukkan si pungah ini. Wang Tiong Lojin dan Kishong Chin Jin mengangguk. Mereka mendapat isyarat untuk berjaga-jaga, terhadap. Kim Emo Wang dan sumoinya, ikut terkejut melihat gerakan Salima yang demikian cepat menyerang Su Hengnya itu. Dapat melihat bahwa rupaan Fah Gadis Tartar berjuluk Dewi bertangan besi ini rupanya memang betul-betul hebat. Terbukti memiliki pukulan Tiat Lui Kang yang begitu ampuh. Juga Ginkangnya yang demikian luar biasa, seperti walet menyambar atau burung serikatan. Dan maklum bahwa rupanya Tia Chiang Sian Li Salima itu rupanya betul-betul berkepandaian tinggi dan Ji Su Hengnya, kakak nomor dua, itu minta pada mereka secara rahasia untuk menjaga gadis Tartar ini. Akhirnya Wang Tiong Lojin dan Kishong Chin Jin memecah perhatian mereka. Saat itu Hang Jin telah menghadapi TWA Hengnya. Dua kakak beradik itu telah saling berhadapan. Sin Piau Wang Lojin menggereng, marah benar pada adiknya nomor dua ini. Dan ketika Seng Sute sudah bersiap-siap dan mereka berdua sudah saling pandang dengan metu seperti harimau mencari mangsa, akhirnya kakek tinggi besar bermuka merah ini membentak mengibaskan lengan bajunya. Sute, kau mulailah. Aku akan mengalah padamu selama tiga jurus. Hang Jin tertawa mengejek. Dia menjura. Membungkukan tubuhnya sebagai tanda hormat. Tapi begitu membentak melempar lengan mendadak kakek bermuka kuning ini telah menyerang Su Hengnya tanpa banyak basa-basi, langsung berkelebat menghantam lambung ketua Seng Piau Pang itu. Dan karena gerakan ini tanpa diberi aba-aba dan Sin Piau Wang Lojin juga tak menyangka Sute-nya menyerang. Di saat menjura maka tak pelak lagi ketua Seng Piau Pang itu menerima pukulan. Des! Sin Piau Wang Lojin terpental. Kakek gagah itu nyaris terguling, tentu saja memaki dan berteriak marah pada Sute-nya. Tapi begitu Hang Jin mengejar dan berkelebat ke depan tau-tau serentet pukulan menyambar bertubi-tubi ke arah Ketua Seng Piau Pang itu. Tak memberi ampun. Tak memberi kesempatan dan membuat Sin Piau Wang Lojin memekik karena kembali beberapa pukulan mengenai tubuhnya, membuat kakek gagah ini terhuyung dan sekali malah terjengkang. Tapi begitu tiga jurus lewat dan Sin Piau Wang Lojin menggereng membentak marah tiba-tiba Ketua Seng Piau Pang ini membanting kakinya balas menyerang. Sute, kau curang. Kau sekarang licik. Des! Hang Jin tergetar. Dia menyerang tanpa banyak. Cakap lagi, terbelalak melihat Su Hengnya kebal menerima semua pukulannya dan kini bangkit bagai beruang murka, diam-diam terkejut karena Su Hengnya tetap lihai. Tetap tangguh. Dan ketika Sin Piau Wang Lojin melejit dan kini balas menyerang sutenya nomor dua itu dengan kedua lengan menyambar-nyambar serta kaki bergerak naik turun bagai gajah diseruduk singa mendadak kakek bermuka kuning ini terdesak beberapa detik saja. Des! Plak. Hang Jin menerima pukulan. Untuk pertama kali kakek bermuka kuning itu terhuyung, tergetar oleh balasan Su Hengnya. Tapi ketika dia berlompatan dan Sin Piau Wang Lojin menggereng-gereng melancarkan pukulannya tiba-tiba kakek ini membentak mengeluarkan sesuatu. Su Heng, kau keluarkan senjatamu. Aku ingin menghadapi Sin Piau kunhoatmu, silat pisau sakti. Sin Piau Wang Lojin tak menjawab. Dia melihat sutenya itu telah mengeluarkan sebuah senjata aneh, sebuah golok tombak karena di ujung golok itu terpasang metal tombak yang lancip. Heran, bagaimana sutenya itu dapat mempunyai senjata baru ini. Senjata yang belum pernah dilihat. Tapi karena bertangan kosong saja dia mampu mendesak sutenya itu dan Seng. Sute berlompatan ke sana kemari menghindarkan diri maka kakek tinggi besar ini berseru. Tak perlu, aku ingin menghajarmu dengan tangan kosong, Sute. Kalau kau mau mainkan senjatamu itu boleh saja kau pergunakan, Uplak Hong Jin si kakekmu Kakuning lagi-lagi mendapat pukulan, terpental dan marah melihat Su Hengnya merangsek, melihat dia semakin terdesak dan terdesak saja. Tapi karena ingin memperoleh kemenangan dan Su Hengnya itu tak mau mengeluarkan senjata mendadak kakekmu Kakuning ini mengejek. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku, Su Heng. Kalau kau roboh itu tandanya kedudukan ketua harus kau serahkan baik-baik padaku, awas, cilip dan golok tombak yang tiba-tiba bergerak menangkis pukulan Sin Piau Wang Lojin yang saat itu menampar sutenya sekonyong-konyong disambut metu, tombak yang menusuk telapak tangannya. Krep! Sin Piau Wang Lojin menakup. Dia langsung menutup jari-jarinya, mencengkeram golok tombak yang matanya menusuk telapak tangannya itu. Tapi begitu udah menyeringai dan siap mengejek, sutenya tiba-tiba Wang Lojin si kakekmu Kakuning memencet tombol di gagang golok, kecil saja, tak terlihat karena tak kentara. Dipasang secara rahasia. Dan begitu kakek muka kuning ini menyeringai keji mendadak dari dalam metu, tombak meluncur halus jarum beracun yang langsung menyengat Su Hengnya itu, tak terlihat dari luar karena tersembunyi di balik cengkeraman jari-jari ketua Seng Piau Pang ini. Dan begitu jarum menembus telapak Su Hengnya karena jarum itu halus dan kecil sebesar rambut tiba-tiba Seng Piau Wang Lojin mengaduh dan melepaskan metu, tombak yang dicengkeramnya, langsung bengkak telapak tangannya. Aduh! Semua orang terkejut. Mereka melihat kakek tinggi besar itu terbelalak kaget, tak tahu bahwa secara curang ketua Seng Piau Pang ini disengat senjata rahasia, dari balik metu, tombak. Dan mengira Seng Piau Wang Lojin tak kuat menahan keampuhan senjata di tangan Su Tengnya dan Hang Jin tertawa bergelak melihat Su Hengnya tersentak tiba-tiba semua orang melihat ketua Seng Piau Pang itu tehuyung limbung, memencet pergelangan tangannya sambil memaki, tampak pucat. Sute, kau keji. Hang Jin Seng kakek bermuka kuning tertawa tak peduli. Dia agirang bahwa tak ada orang lain tahu perbuatannya tadi. Bahkan Kim Emo Ueng pun juga tidak. Begitu pula Salima. Maklum kecurangan ini dilakukan di luar pengetahuan orang karena semuanya berlangsung secara rahasia. Dan Seng Piau Wang Lojin yang terhuyung pucat memegangi tangannya yang bengkak tiba-tiba sudah diserang Sutenya itu, mengelak dan kini tak berani menangkis atau menangkap senjata yang mengandung alat rahasia itu. Dan karena kakek gagah ini merasa tangannya pedih dan tubuh tiba-tiba menggigil seperti orang kena demam. Tanda dari racun yang terbawa jarum mulai memasuki tubuhnya maka beberapa jurus kemudian Seng Piau Wang Lojin terdesak. Haha, kau cabut senjatamu, Su Heng. Ayo mainkan Seng Piau Kun Hoat agar ku kalahkan sekalian kakek bermuka kuning ini pura-pura berseru, terus merangsek dan bertubi-tubi menyerang Su Hengnya dengan senjata yang berbahaya itu, melihat Su Hengnya semakin payah dan kedinginan serta terhuyung-huyung. Dan ketika Seng Piau Wang Lojin marah dan mencabut senjatanya berupa pisau bintang yang gagangnya terbuat dari gading tiba-tiba kakek ini menggereng-menggerakan senjata itu dengan tangan kiri, karena tangan kanan tak dapat dipakai lagi dan semakin lumpuh. Sute, kau rupanya berhati busuk. Kau sekarang juga culas dengan main senjata gelap segala. Haha, tak perlu mengomel kalau kekalahan di ambang mata, Su Heng. Kau sendiri yang salah tidak lekas-lekas mencabut senjatamu. Seng Piau Wang Lojin membentak. Dia masih memiliki kekuatan juga, menerjang dan menyambut serangan sutenya. Memutar pisau panjang itu yang tiba-tiba berkilauan memanjang, naik turun bergulung-gulung dan sebentar kemudian lenyap merupakan cahaya putih yang membendung senjata sutenya. Mematuk dan membabat hingga berkali-kali golok tombak di tangan lawan terpental, bertemu tenaganya yang masih dasyat dan hebat. Tapi ketika si kakek muka kuning kembali melepas jarum-jarum rahasia yang halus dan mengenai tubuh ketua Seng Piau Pang itu menyusup di bawah kulit mendadak Seng Piau Wang Lojin meraung. Sute, kau keparat Jahanam. Hang Jin Seng kakek bermuka kuning tertawa bergelak. Dia telah melepas tiga jarum rahasianya sekarang, menancap di bagian depan tubuh suhengnya hingga bagian itu membengkak, menimbulkan rasa nyeri dan panas berganti-ganti. Membuat tubuh seakan meriang dan tentu saja mengganggu keadaan kakek gagah ini. Dan ketika Seng Piau Wang Lojin mulai gemetar, karena empat jarum beracun itu melumpuhkan tenaganya tiba-tiba untuk terakhir kalinya kakek ini menjerit ketika jarum kelima dilepaskan mengenai leharnya. Krep. Jarum itu amblas. Seng Piau Wang Lojin memekik, roboh terjungkal dan melepaskan pisau panjangnya karena dia sekarang benar-benar sudah tak tahan lagi. Kaget bahwa sutenya demikian jahat. Tak segan melakukan kecurangan dengan menembakkan jarum-jarum halus dari balik metu, tombak, tentu saja tak dapat dielak karena mereka melakukan pertempuran jarak dekat. Dan begitu dia roboh terguling dan Hang Jin si kakek muka kuning tertawa penuh kemenangan tiba-tiba dengan keji kakek ini berkelebat melepas jarum terakhir, pura-pura menotok dengan metu, tombak tapi sebenarnya melepas jarum berbisa ke dahi suhengnya. Satu serangan mauti yang tentu tak mungkin menyelamatkan ketua Seng Piau Pang itu. Tapi Kim Mou Eng yang rupanya sudah melihat kecurangan ini dan kaget oleh menyambarnya sinar halus yang hampir tak tertangkap metu karena jarum itu memang kecil dan lembut mendadak sudah melompat ke depan mengebutkan ujung bajunya, menangkis dan ingin mengetahui senjata rahasia macam apa itu. Hu Pang Chu, Wakil Ketua, kau benar-benar tak tahu malu. Tahan kekejianmu, plak. Hang Jin terkejut. Dia melihat Kim Mou Eng menangkis serangannya, membuat dia terdorong dan jarum rahasianya kini menancap di ujung baju pemuda itu, kaget bukan main. Kaget karena dua saudaranya tak sempat mencegah majunya pendekar rambut emas ini dan dia tertolak mundur oleh kibasan lengan baju itu. Dan ketika kakek muka kuning ini berseru marah berdiri tegak maka di saat itulah Kim Mou Eng telah melihat jarum rahasianya, disusul bayangan Salima yang melayang naik ke atas panggung. Su Heng, apa itu? Kim Mou Eng memperlihatkan jarum di telapak tangannya. Dia sekarang marah pada kecurangan Wakil Ketua Seng Piau Pang ini dan Salima yang juga tertegun melihat jarum itu mendadak marah besar seperti Su Hengnya. Tua bangka, kau manusia keji terkutuk. Heng Jian mencelos. Dia terkejut melihat naiknya dua orang muda ini, tapi Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin yang rupanya tersentak melihat majunya Kim Mou Eng dan Salima yang lolos dari pengawasan mereka. Tiba-tiba melompat naik ke panggung Lui Tai, membentaknya ring. Tia Chiang Sian Li, kalian sebaiknya turun. Pibu ini telah berakhir. Salima gusar. Dia langsung menyambut naiknya dua orang kakek itu dengan pukulan tangan kiri, mengerahkan tiat Lui Kangnya. Dan begitu balas mementak dan menyuruh kakek itu saja yang turun tahu-tahu gadis tartar ini telah menyerang Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin. Orang-orang keparat, kalian saja yang turun. Desplak. Wan Tiong Lo Jin dan Sutenya terkejut. Mereka terang menangkis, mengebutkan ujung baju menahan pukulan ini. Tapi begitu mereka terpental dan ujung baju hangus oleh tamparan tiat Lui Kang sekonyong-konyong mereka berteriak kaget ketika tubuh meluncur kembali ke bawah, terpaksa berjungkir balik dan turun di tempat semula, pucat dan kaget. Dan ketika Salima berdiri berapi-api dengan penuh kemarahan memandang mereka semua maka Kim Moueng melompat di depan sumoynya ini. Sumoy, biarkan aku menghadapi orang-orang ini. Kau tolonglah dulu Seng Piau Pangcu Kim Moueng. Memberikan obat, mendorong sumoynya mundur dan sudah menghadapi si kakek muka kuning yang terbelalak memandang mereka. Dan ketika Salima mengangguk tapi tidak puas memandang kakek muka kuning itu untuk menolong Seng Piau Wang Lojin maka pendekar rambut emas ini telah menegur Hong Jin. Orang tua, kau sungguh tidak malu mencurangi ketuamu sendiri. Bukankah Seng Piau Wang Lojin juga suhemmu sendiri? Kenapa melakukan perbuatan tak terpuji dengan menyerangnya begitu licik? Kakek muka kuning ini melotot. Itu urusan kami sendiri, Kim Moueng. Ada apa kau mencampuri urusan orang lain? Kurang kerjaankah kau ini? Hektometer, aku tak dapat melihat orang berbuat curang, Hong Ho Pangcu, Wakil Ketua Hong. Aku tak akan mencampuri urusan orang lain jika semuanya berjalan baik-baik. Aku terpaksa maju karena kau hendak membunuh ketua atau suhemmu sendiri. Itu perbuatan jahat. Hong Jin kakekmu kakuning ini marah. Kau lancang mencampuri urusan Seng Piau Wang? Bukankah ini pibu satu lawan satu? Benar, tapi pibu yang baik tak boleh mempergunakan senjata rahasia, Hu Pangcu. Dan kau telah melanggar pantangan ini. Kau rupanya memang bukan orang baik-baik. Keparat kakek ini membentak, tiba-tiba menyerang dan menusukan golok tombaknya itu ke dada Kim Moueng. Tapi Kim Moueng rupanya sudah mengetahui sampai di mana kelihayan kakek ini dengan melihat jalannya pertandingan tadi tiba-tiba menerima dan tidak mengelak. Tak Hang Jin terkejut. Kakek itu melihat metu, tombaknya mental bertemu dada pendekar rambut temas, membentur kekebalan Seng Kang yang luar biasa hingga tubuh pemuda itu seperti karet, kenyal tapi liat. Dan Hu Pangcu Seng Piau Pang yang tentu saja terperanjat oleh kekebalan ini tiba-tiba menyerang kembali dan memencet jarum-jarum rahasianya. Cip-cit-cit. Tujuh jarum halus menyambar tubuh Kim Moueng. Orang hanya melihat tujuh sinar kecil berkeredep ke depan, entah apa. Tapi Kim Moueng yang mendengus melihat kecurangan ini tiba-tiba membentak dan meniupkan melutnya. Wush! Hang Jin terkejut. Tujuh jarumnya itu tiba-tiba tersapu runtuh, persis ditiup angin kencang. Dan, sementara dia terbelalak kaget sekonyong-konyong Kim Moueng berkelebat menampar kepalanya. Hu Pangcu, kau pantas dihajar. Kakek ini terkesiap. Dia tadi sudah merasakan kelihayan Salima, belum pendekar rambut temas ini. Tapi melihat lawan berkelebat menampar kepalanya dan dia terang tak mau manda begitu saja maka kakek ini menggerakkan senjatanya menangkis sambil menendang. Plak Desk. Hang Jin Seng, kakek muka kuning mencelat. Dia terlempar karena tamparan itu masih menyerempet juga di pelipisnya, panas dan membuat kulit pelipisnya seakan dibeset. Tentu saja membuat kakek ini memekik. Tapi Hu Pangcu Seng Piau Pang yang berjungkir balik mematahkan daya pukulan itu tiba-tiba membentak dan kembali turun di panggung Luitai, penasaran oleh pukulan lawan yang membawa kesyurangin demikian kuat. Dan tak mau lawan mendahulunya menyerang tiba-tiba kakek muka kuning ini melengking dan menubruk Kim Emo Eng, gencar bertubi-tubi dengan golok tombaknya itu, bahkan kini kaki juga ikut bergerak menendang dan menyapu. Hebat bukan main karena dia maklum akan kelihayan lawannya ini. Dan begitu kakek ini berkelebat menyerang lawannya tiba. Tiba Kim Emo Eng sudah dikurung hujan pukulan dan tusukan yang gencar bukan kepalang. Pendekar rambut emas, kawakan ku bunuh. Kim Emo Eng semakin mengerutkan kening. Dia melihat wakil ketua Seng Piau Pang ini sebenarnya cukup lihai. Permainan golok tombaknya cukup berbahaya. Tapi karena dia telah mengerahkan Seng Kangnya melindungi diri dan mulai berlompatan ke sana-sini menangkis senjata lawan menunjukkan kekebalannya maka semua serangan kakek itu dapat ditolak balik. Hang Jin tentu saja naik pitam, membentak dan melengking-lengking menyerang nekat. Tapi ketika lawan mulai gemas dan Kim Emo Eng ingin memberi hajaran pada kakek ini tiba-tiba golok tombak yang menyambar untuk kesekian kalinya ditangkap, persis seperti apa yang tadi dilakukan Seng Piau Wang Lo Jin, ketua Seng Piau Pang itu. Dan ketika lawan memencet senjatanya dan berseru girang melepas jarum-jarum lembut dari metel, tombak tiba-tiba Kim Emo Eng mendahului dengan meremas hancur senjata di tangan kakek muka kuning itu. Krek! Lungcuran jarum otomatis tersumbat. Hang Jin berteriak kaget ketika ujung goloknya patah. Hancur di dalam cengkeraman pendekar rambut emas. Dan ketika sedetik pertandingan itu berhenti dan kakek muka kuning itu berteriak tertahan, terbelalak memandang lawannya tau-tau Kim Emo Eng menyambitkan hancuran metel, tombak yang telah menjadi bubuk itu ke muka lawannya. Hang Ho Pang Chu, terimalah remukan senjatamu. Tanda seru. Kakek ini terkejut. Dia membanting tubuh. Bergulingan, kaget karena jarak sambitan itu terlalu dekat. Dan ketika dia melempar tubuh dan beberapa bubuk besi masih juga mengenai mukanya dan dia menjerit kesakitan tiba-tiba golok yang sudah buntung ujungnya itu ditendang lepas dan patah di udara oleh Kim Emo Eng. Krek pelat. Hang Jin Seng kakek bermuka kuning, pucat bukan main. Dia kebetulan membanting tubuh bergulingan mendekati Salima, suatu ketidaksengajaan belaka sebenarnya. Dan karena Salima benci pada Ho Pang Chu Seng Piaw Pang ini dan otomatis menggerakkan tangan menyerang kakek itu tiba-tiba tangannya menyambit jarum yang tadi didapat dari suhengnya, jarum kakek itu sendiri. Tua bangka, makanlah jarummu ini. Kakek itu jadi semakin kaget. Dia terang tak dapat mengelak, seolah hular mendekati gebuk. Menjadi runyam keadaannya. Dan ketika jarum itu mengenai lehernya dan langsung amblas di bawah kulit tiba-tiba kakek ini berteriak ngeri dan roboh terbanting di bawah panggung. Bres Hong Jin kakek tua itu mengeluh panjang pendek. Lehernya seketika bengkak kehitaman, terkena racunnya sendiri. Dan ketika Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin menghampirinya untuk membantu maka kakek ini bangkit terhuyung memaki gemetar, goblok kalian, kerbau dungu kalian. Kalian seharusnya mencegah dua orang pengacau itu naik ke atas panggung, Sute. Kalian seharusnya membantu aku ketika pertandingan di atas tadi. Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin terpaku. Mereka sebenarnya sedang terkesima oleh pertandingan tadi. Melihat betapa lihai dan hebatnya pendekar rambut emas itu. Melayani senjata lawan dengan tangan kosong saja. Kebal dan dapat meremas hancur golok kakaknya hingga tak dapat dipakai lagi. Diam-diam membuat gentar dua orang kakek ini. Dan Hong Jin Seng Su Heng yang tentu saja marah-marah pada mereka dan Melihat dua Sute-nya diam saja akhirnya membentak melayang naik, menelan obat penawar racun. Sute, ayo kita bunuh dua pengacau liar itu. Aku tak akan memberi kalian apa yang kujanjikan bila kita semua kalah. Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin saling pandang. Mereka rupanya terkejut oleh kata-kata terakhir itu, memberi isyarat dan mengangguk melayang naik. Rupanya mendapat janji cukup memikat hingga mampu menindas rasa gentar mereka. Tapi Sin Piao Wang Lo Jin yang rupanya sudah ditolong dan menelan obat yang diberikan Salima dan tampaknya sudah sembuh tiba-tiba bangun berdiri menggereng marah. Kim Emo Ueng, tiga orang Suteku ini rupanya memang mau memberontak. Biarlah kau mundur, ku hadapi mereka sendirian. Kim Emo Ueng tertegun. Dia melihat kakek tinggi besar bermuka merah itu tak lagi menggigil, garang dan bengis sekali memandang tiga orang Sutenya itu, terutama Hang Jin, seng adik nomor dua yang rupanya mau mba leluh, mengacau. Berapi api dan tampak marah sekali memandang Sutenya itu. Tapi tersenyum memandang kakek gagah ini Kim Emo Ueng menjawab, kau baru sembuh, pangcu. Mana mungkin menghadapi Sute-sutemu ini? Bagaimana kalau Sute-mu melakukan kecurangan lagi? Tidak, senjata laknatnya telah kau hancurkan, Kim Emo Ueng. Dia tak mungkin melepas jarum-jarum rahasianya lagi. Aku akan menghukumnya dengan tanganku sendiri. Terima kasih untuk budi pertolonganmu. Ah, sesama orang gagah mana ada budi segala, pangcu. Aku terpaksa maju karena tak tahan melihat kecurangan Sute-mu. Maaf kalau kau anggap lancang. Tidak, aku justru berterima kasih, Kim Emo Ueng. Aku telah melihat bahwa Suteku nomor dua itu rupanya tak segan-segan untuk membunuhku. Dia sudah tak memandangku lagi sebagai saudara seperguruan. Aku akan menghadapinya dan meminta pendekar rambut emas turun ke bawah. Akhirnya kakek ini menghadapi Sute-sutenya itu. Hang Sute, sungguh tak kusangka bahwa dalam pemilihan ketua kali ini kau mengincar jiwaku. Apa salahku padamu hingga kau mengarah nyawa? Adakah hutang jiwa yang telah kuberikan padamu? Hang Jin mulai gentar. Dia melihat suhengnya ini benar-benar pulih kembali, agaknya obat yang diberikan Kim Emo Ueng lewat sumoynya tadi benar-benar hebat. Dan karena senjata golok tombak yang dapat melepaskan jarum rahasia dan amat diandalkannya itu sudah tak ada lagi di tangannya karena hancur ditampar Kim Emo Ueng. Akhirnya kakek muka kuning ini menjadi tak nyaman. Kalau saja tak ada Kim Emo Ueng bersama sumoynya itu. Hektometer, tentu niatnya membunuh suhengnya ini bakal terkabul. Dan karena Kim Emo Ueng muncul dan pendekar muda itu jelas berpihak pada suhengnya ini dan agaknya dia mendapat rintangan sulit dalam merebut kedudukan ketua tiba-tiba Hang Jin Seng kakek bermuka kuning ini menjadi nekat. Nekat dan juga marah. Suheng, tak perlu banyak cakap lagi di tempat ini. Kita sekarang telah berhadapan. Ayo maju atau serahkan kedudukan Seng Piau Pangcu kepadaku secara baik-baik. Kau masih berani juga bicara tentang itu Seng Piau Wang Lojin membentak. Kalau kau tak tahu diri, suheng. Kalau kau masih juga hendak mengangkangi kedudukan ketua tanpa memberi kesempatan pada yang muda untuk menggantikannya. Keparat, kau yang tak tahu diri, suheng. Bukan aku tetapi kau. Ku hajar kau dan Seng Piau Wang Lojin yang sudah tak dapat menahan marah lagi tiba-tiba menggereng dan menubruk sutenya itu, mengembangkan kedua lengan di kiri kanan tubuhnya seakan seekor burung Garuda, mencengkeram dan agaknya siap mencekik sutenya ini. Tapi Hang Jin si kekek muka kuning yang tiba-tiba mengelak dan mencabut pisau panjangnya, pisau bintang yang agaknya menjadi ciri khas anggota perkumpulan Seng Piau Pang ini tiba-tiba melejit menusukan senjatanya, ditampar dan seketika terpental oleh jari-jari Seng Piau Wang Lojin yang kokoh, terkejut dan menyerang lagi ketika suhengnya membentak dan maju menubruk dirinya. Dan ketika mereka saling mementak dan maju dengan serangan masing-masing akhirnya dua orang ini bertempur dengan sengit. Seng Piau Wang Lojin masih bertangan kosong. Ketua Seng Piau Pang itu mengandalkan kibasan atau cengkeramannya. Selalu membuat senjata di tangan sutenya melenceng atau terpental, tanda Seng Kang ketua Seng Piau Pang itu masih lebih hebat dibanding lawannya dan berani mencengkeram senjata lawan dengan tangan telanjang, tak terluka. Tanda Ketua Seng Piau Pang itu juga memiliki kekebalan cukup baik bila tak diserang dengan senjata beracun, seperti jarum tadi. Misalnya. Dan ketika pertempuran berjalan 30 jurus dan Ketua Seng Piau Pang rupanya sudah mengenal betul ilmu silat lawannya dan agaknya mereka telah cukup sering bertempur dan Hang Jin sering mengeluh kaget tiba-tiba kakek muka kuning ini terdesak. Hang Jin kakek itu tak berhasil melukai suhengnya. Jangankan melukai, membalas pukulan-pukulan suhengnya saja dia sudah kepayahan. Mukanya mulai pucat dan berkali-kali terhuyung kalau kakek muka merah itu menangkis senjatanya. Dan ketika pertempuran berjalan 40 jurus dan Seng Piau Wang Lo Jin semakin menekan lawannya dengan kibasan-kibasan tangannya yang mengeluarkan angin pukulan dingin akhirnya sebuah tamparan keras mengenai pundak lawannya itu. Plak! Hang Jin si kakek muka kuning tergetar. Wakil Ketua Seng Piau Pang ini terkejut, terhuyung dan menyeringai pedih karena tamparan suhengnya itu membuat tulang pundaknya seakan remuk. Dan ketika kembali dua pukulan berturut-turut mengenai leher dan pangkal lengannya akhirnya kakek muka kuning ini terbelalak ketika suhengnya itu berkelebat menendang pinggangnya. Sute, sekarang kau robohlah. Kakek muka kuning ini mengelak. Dia coba berkelit menghindarkan tendangan itu, tapi Seng Piau Wang Lo Jin yang menggerakkan tangan menotok kepalanya dalam serangan kedua yang merupakan susulan tendangan itu tiba-tiba membuat kakek muka kuning ini mencelos kaget. Plak Des! Hang Jin berteriak. Dia kalah cepat oleh gerakan suhengnya itu. Maka begitu tendangan tiba dan totokan meluncur dari atas ke bawah tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi kakek muka kuning ini mencelat dan membanting tubuh bergulingan, nyaris mendapat totokan kalau tidak melempar dirinya. Tapi ketika dia melompat bangun dan Seng Piau Wang Lo Jin mengejarnya dengan dengusan pendek tau-tau pisaunya mencelat ketika suhengnya itu menendang pergelangan tangannya, membuat kakek muka kuning ini berteriak keras dengan muka berbah. Tapi sebelum kakek tinggi besar itu menggerakkan jari menangkap sekonyong-konyong Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin yang ada di belakang menyerang ketua Seng Piau Pang itu, menolong Hang Jin. T.W. Ah Heng, lepaskan Ji Su Heng, kakak nomor. 2. Seng Piau Wang Lo Jin terkejut. Dia saat itu tinggal membersih sutenya ini, siap melumpuhkannya dalam satu pukulan terakhir. Maka melihat dua adiknya nomor tiga dan empat menyerang dari belakang dan mereka membokong dengan pisau di tangan menusuk punggungnya terpaksa ketua ini membalik menangkis gusar. Seng Sute, kalian tak tahu malu, Plak Des. Wan Tiong dan adiknya terpental. Mereka berdua hampir terjengkang. Maklum tenaga suhengnya demikian hebat. Tapi Ji Su Heng mereka yang sudah dapat melompat bangun dan berseru pada mereka agar mengeroyok suheng tertua ini tiba-tiba sudah menyambar pisaunya yang terlepas tadi dan menyerang kakek gagah ini. T.W. Ah Heng, kami tak akan menyerah padamu. Sintia Wang Lo Jin mendelik. Dia kini diserang sutenya nomor dua itu, disusul pula oleh gerakan Wan Tiong Lo Jin dan Kishong Chin Jin yang menyerang dari kiri. Kanan, semuanya bersenjata. Dan karena menghadapi, mereka bertiga terlalu berat bertangan kosong saja akhirnya ketua Seng Piau Pang ini mencabut senjatanya, sepasang pisau panjang bermata. Dua dan langsung menangkis memutar senjata. Sute, kalian akan kubunuh. Heng Jin dan dua adiknya mengelak. Mereka melompat menghindar, menyerang lagi dan maju bersama mengepung dari tiga penjuru. Sebentar kemudian tak malu-malu lagi mengerubut, tiga senjata melawan sepasang pisau. Tapi karena Sintia Wang Lo Jin bertempur bagai seekor singa kelaparan dan kemarahan besar membuat kakek ini mendapat tambahan tenaga baru. Maka biarpun dikeroyok tiga tetap saja kakek itu dapat melayani lawan-lawannya dengan baik. Bahkan Wan Tiong Lo Jin dan Kishong Chin Jin sutenya nomor tiga dan empat itu sering berseru kaget, tergetar lengan mereka setiap kali senjata ditangkis, merasa betapa suheng mereka itu memiliki sinkang kuat sekali. Kalau tak hati-hati mencekal tentu senjata di tangan mereka terlepas mencelat. Terkejut oleh tangkisan kuat suhengnya itu. Dan Hang Jin Seng kakek muka kuning yang tentu saja melihat kelemahan dua sutenya terakhir lalu membantu dan kini mulai melepas pisau-pisau kecil untuk menolong dua sutenya itu, menyuruh agar mereka melepas pula senjata piau, pisau, menyerang TWA suhengnya itu. Dan ketika mereka mengangguk dan tiga orang kakek itu mulai melepas senjata-senjata gelap berupa pisau terbang sementara pisau panjang masih terus bergerak menyerang ketua Seng Piau Pang itu. Akhirnya Seng Piau Wang Lo Jin terdesak, membenta dan memaki-maki sutenya yang curang itu. Tapi ketika ketua Seng Piau Pang ini juga menangkis dan mulai mengeluarkan pisau-pisau kecilnya untuk membentur runtuh senjata gelap lawan akhirnya pertandingan menjadi ramai lagi dan berimbang, membuat Hang Jin dan dua adiknya tertegun, kagum tapi juga marah melihat tangguhnya Seng kakak tertua ini. Dan ketika pertandingan berjalan 50 jurus dan Hang Jin serta dua adiknya mulai terengah-engah sementara Seng Piau Wang Lo Jin masih tegar dengan napasnya yang kuat akhirnya kakek muka kuning ini menjadi cemas. Dia heran bagaimana TWA suhengnya itu demikian hebat. Napasnya demikian panjang sementara dia dan dua adiknya mulai ngos-ngosan. Tak tahu bahwa tadi Salima secara diam-diam memberi obat penguat tenaga pada kakek tinggi besar ini ketika Seng Piau Wang Lo Jin terluka. Jadi itulah rahasianya. Semacam obat kuat untuk memberi tenaga baru bagi ketua Seng Piau Pang itu. Dan ketika mereka bertiga mulai berkeringat sementara Seng Piau Wang Lo Jin sendiri hanya mengusap peluh di dahi dan sebagian telapak tangannya. Akhirnya Kishong Chin Jin yang merupakan orang termuda di antara mereka terluka. Pisau di tangan kanan ketua Seng Piau Pang itu menggurat sutenya terbungsu ini, membuat Kishong Chin Jin memekik dan terhoyung mundur. Dan ketika Wang Tiong Lo Jin membantu dan menyerang dari belakang tapi Seng Piau Wang Lo Jin membentak memutar tubuhnya. Maka kakek yang agak kurus ini juga tak dapat menghindar ketika Su Hengnya membalas, melukai kulit pundaknya dan terus menusuk tenggorokan. Disambut pekek kaget Wan Tiong Lo Jin yang terus membanting tubuh bergulingan, menjauhkan diri dari gerakan ketua Seng Piau Pang itu yang rupanya ingin merobohkan sutenya. Dan ketika Hang Jin juga maju tapi kakek tinggi besar ini mengayun kakinya menyapu pinggang akhirnya tiga orang itu roboh bergulingan dengan muka pucat. Plak des-des. Hang Jin dan dua adik-adiknya terkejut. Mereka melompat bangun melihat bayangan Su Hengnya itu berkelebat ke depan, menggeram mengejar mereka dengan metu berkilat, pisau menyambar seolah dewa maut mengancam mereka. Dan ketika Hang Jin mengelak dan Ki Siong Chin Jin serta Su Hengnya nomor tiga Wan Tiong Lo Jin juga menangkis maka untuk pertama kalinya senjata di tangan mereka mencelat terlepas. Terang-terang, Ki Siong Chin Jin dan kakaknya kaget. Mereka kalah tenaga oleh Su Heng tertua itu, terbelalak melihat pisau masih meluncur menyambar dada mereka. Dan Ki Siong Chin Jin serta Wan Tiong Lo Jin yang terkesiap melihat sambaran pisau ini tiba-tiba berteriak pada Ji Su Hengnya untuk maju membantu, menggulingkan tubuh sebisanya ke kiri. Tapi karena bagian itu kosong karena mereka telah berada di pinggir panggung Lui Tai maka tak ampun lagi dua orang ini terjeblos ke bawah dan jatuh bergulingan di atas tanah, jauh dari atas panggung. Beres-beres. Hang Jin seng kakek muka kuning tampak pucat. Dia sekarang sendirian di panggung itu, melihat Su Hengnya menggereng sementara Sutehnya di bawah sudah melompat bangun, gentar tak segera naik. Dan ketika Sin Piao Wang Lo Jin membentak dan menubruk kakek muka kuning ini maka Hang Jin menggerakkan pisaunya menangkis setengah hati. Terang. Pisau di tangan kakek muka kuning itu langsung mencelat. Dia sudah gentar dan pucat memandang. Su Hengnya ini, melihat Su Hengnya mendelik dan rupanya ingin membunuhnya. Dan takut serta ngeri oleh hukuman yang bakal dijatuhkan Su Hengnya ini kepadanya tiba-tiba Hang Jin membalik dan melompat turun. Suteh, mari kita pergi. Wan Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Jin terkejut. Mereka melihat kekalahan di depan mat mereka, melihat Ji Su Heng mereka itu sudah meloncat turun meninggalkan panggung Lo Itai, gentar dan takut karena TWA Su Heng mereka, Seng Ketua Seng Piao Pang tampak bengis dan garang di atas panggung, demikian gagah perkasa. Maka melihat kakaknya nomor dua itu melayang turun dan langsung melarikan diri dar panggung Lo Itai mendadak dua orang ini pun mengangguk dan meloncat mengikuti. Tapi S.N. Piao Wang Lo Jin membentak. Kakek muka merah itu menyambitkan pisaunya, menimpuk punggung sutenya nomor tiga, demikian cepat dan penuh tenaga. Dan ketika Wan Tiong Lo Jin menjerit dan roboh terjengkang maka pisau satunya di tangan kiri bergerak pula menyambar punggung sutenya nomor dua, Hong Jin. Krep. Hong Jin kakek muka kuning itu memekik. Dia mengaduh ketika pisau menancap di punggungnya, setengah lebih. Tapi ketika kakek ini terbanting roboh dan semua orang terbelalak ke depan sekonyong-konyong seorang laki-laki tinggi tegap menyambar kakek ini dari tengah-tengah gerombolan anggota Seng Piao Pang, berseru pada Kishong Chin Jin agar menyambar suhengnya nomor tiga, Wan Tiong Lo Jin. Dan ketika semua orang terkejut oleh kejadian ini dan Salima berteriak karena mengenal laki-laki itu adalah orang yang pertama kali menyerangnya di pintu gerbang dusun Seng Piao Pang ini mendadak laki-laki itu melempar granat tangannya ke panggung Lui Tai. Pang Cu, turun. Salima berseru keras, memperingatkan ketua Seng Piao Pang itu akan bahayanya ledakan, disambut bentakan tinggi kakek gagah ini yang berjungkir balik turun dari panggung Lui Tai. Dan ketika ledakan itu terjadi dan Salima siap mengejar laki-laki ini mendadak dua ledakan berturut-turut memecah kerumunan anggota-anggota Seng Piao Pang. Hei, blar-blar. Semua orang terkejut. Tujuh orang terlempar oleh ledakan granat itu, langsung memekik dan tewas dengan tubuh wancur. Dan ketika yang lain juga terlempar dan beberapa pecahan granat melukai belasan orang akhirnya tempat itu menjadi ribut dan gaduh. Kejar laki-laki itu. Dia keparat Jahanam. Tapi laki-laki itu telah menghilang. Dia telah membawa Hang Jin yang terluka di punggungnya, lenyap di balik asap tebal karena granat tangan itu melindungi larinya. Dan ketika orang ribut-ribut dan beberapa di antaranya mendadak roboh pingsan karena asap granat itu juga mengandung bebius makawan Tiong Lo Jin yang juga terluka oleh sambitan ketua Seng Piao Pang ini telah menghilang pula di bawah Kishong Chin Jin. Keparat, laki-laki itu agaknya pengawal istana. Semua orang ribut. Seng Piao Pang Chu. Membentak mencari-cari lelaki ini, dibantu yang lain termasuk Salimah yang menyesal kenapa tak melihat laki-laki itu sejak tadi yang agaknya secara cerdik menyembunyikan diri di antara kelompok anggota-anggota Seng Piao Pang. Dan ketika asap mulai buyar dan keadaan tenang kembali maka terdapatlah 30 orang korban akibat ledakan itu. Jahanam, dia metu-metu Seng Piao Pang Chu marah besar, sadar bahwa kiranya orang itulah yang membuat sutenya mba leluh, memerontak dan menghianati perkumpulan. Dan ketika semua anggota tertegun dan menjublak memandang mayat tujuh orang yang tewas sementara yang luka-luka merintih dan ditolong yang lain maka menghadaplah kakek tinggi besar ini pada anggota-anggotanya itu. Siapa yang ingin mendukung suteku? Siapa yang masih ingin memberikan suaranya pada susio kalian yang berhianat itu? Semua anggota Seng Piao Pang diam. Hayo, buka mulut kalian. Siapa yang tak setuju pada kepemimpinanku boleh meninggalkan tempat ini sekarang? Aku memberi kebebasan penuh. Sepuluh orang di depan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Tiga di antaranya, yang termasuk di antara 250 anggota yang tadi memberikan dukungan suara untuk si kakek muka kuning yang kini telah melarikan diri dari tempat itu tiba-tiba menangis. Ampun, supek, wah guru. Kami sebenarnya telah dipaksa oleh Suhu dan Susyok untuk memberi dukungan suara padanya. Suhu dan Susyok telah menjalin hubungan dengan beberapa menteri untuk merubah peraturan pang kita. Kami tak berdaya. Suhu mengancam untuk membunuh kami kalau kami berani melawannya. Hektometer, kau kaipak, bukan? Kau murid Hang Jin Sute? Benar, ampunkan Teo Chu, supek, sebenarnya Teo Chu. Telah memperingatkan Suhu tapi suhu keras kepala, dan sekarang apa pendapatmu? Kau tak mencari. Gurumu yang bersekongkol dengan orang jahat itu tidak, Teo Chu tak berani, supek. Teo Chu mewakili. Teman-teman di sini untuk mohon perlindungan Supek Sin Piau Wang Lojin mengangguk. Dia tahu bahwa dukungan suara yang diberikan anggota-anggotanya tadi memang diucapkan secara sumbang. Ada tersirat rasa keterpaksaan di situ. Dan sekarang setelah kaipak murid Hang Jin Sutenya nomor dua ini mengakui dan yang lain-lain juga menjatuhkan diri berlutut. Mohon ampun akhirnya kakek ini menyuruh mereka bangun berdiri. Berbicara panjang lebar bahwa perkumpulan mereka harus tetap utuh, tak boleh pecah. Dan ketika semuanya mengangguk dan Sin Piau Wang Lojin mendapat keyakinan penuh bahwa anggotanya tak ada yang berhianat kecuali tiga orang Sutenya tadi yang entah kenapa ingin menjalin hubungan dengan menteri-menteri Dorna yang ada di istana. Akhirnya kakek ini membubarkan pertemuan itu. Mendapat dukungan penuh dan untuk ketiga kalinya diminta untuk memimpin Seng Piau Pang. Dan ketika semuanya selesai dan kakek tinggi besar itu menyatakan terima kasih sebesar-besarnya pada Kim Mou Eng dan Salima. Karena dua orang itulah yang rejasa besar menyelamatkan kakek ini dan perkumpulannya maka Kim Mou Eng mohon diri. Pang Cu, kiranya cukup keberadaan kami berdua secara tak sengaja di tempat ini. Kami tak merasa melepas budi, harapkah simpan ucapan terima kasihmu yang berlebih-lebihan itu. Kami malu hati mendengarnya. Bukankah sesama orang gagah kita harus saling tolong-menolong? Nah, sekarang perkenankan kami pergi, Pang Cu. Kami masih ingin meneruskan perjalanan kami yang masih tak menentu. Ah, kenapa buru-buru Seng Piau Wang Lojin terbelalak? Kami ingin menjamu kalian, Kim Mou Eng. Sebaiknya besok saja setelah matahari terbit. Tidak, kami tak ingin menunda perjalanan, Pang Cu. Kami masih harus mencari apa yang belum kami dapatkan. Apakah itu? Dusun Yew Uchung, tempat tinggal mendiang ibuku 30 tahun yang lalu. Hektometer, Yew Uchung. Di manakah itu? Itulah, kami sendiri tak tahu, Pang Cu. Karena itu kami mencarinya karena ada sesuatu yang harus kami ambil. Kami harus berangkat. Nanti dulu Seng Piau Wang Lojin tiba-tiba mengangkat lengannya. Apakah dusun itu di mukanya ada terdapat patung singa, Kim Mou Eng? Entahlah, aku tak tahu, Pang Cu. Tapi yang jelas, dusun itu dulu dikepalai oleh Yew Uchung. Dia termasuk kerabat ibuku dan meninggalkan sesuatu yang harus ku ambil. Hektometer, kalau begitu coba saja ke dusun yang kutunjukkan ini, Kim Tai Hiap, pendekar Kim, Seng Piau Wang Lojin merubah panggilannya. Mungkin dusun itu yang kau cari karena dusun itu juga dusun Yew. Tapi awas, di sana bercokol seorang datuk berjuluk Sai Mo Ong, Raja Iblis Singa, yang amat berbahaya. Aku hampir tewas ketika bertempur dengannya secara kebetulan dan ketika kakek ini menggigil membayangkan pertemuannya beberapa bulan yang lalu dengan datuk iblis itu tiba-tiba Kim Mou Eng dan Salima tertarik. Di mana dia tinggal, Pang Cu. Di mana dusun itu? Jauh dari sini, Kim Tai Hiap. Di provinsi secuhan di dekat kota Cheng Tu. Hektometer, arah barat laut. Benar. Dan harap kau berhati-hatilah, Tai Hiap. Sai Mo Ong mempunyai beberapa sahabat karena dia termasuk seorang dari Jit Mo Kang Ong, Tujuh Iblis. Dunia persilatan, yang memiliki kepandaian mengerikan. Ilmu silatnya luar biasa. Terus terang aku kalah jauh dengannya. Kim Mou Eng tertarik. Sekarang dia mulai terbuka pengetahuannya tentang orang-orang persilatan di daerah Tionggoan ini. Tokoh-tokoh di pedalaman yang mana baru dia dengar. Maka melihat ketua Seng Piau Pang itu tampak gentar membayangkan Sai Mo Ong ini dan menceritakan bahwa dulu bersama tiga sutenya yang berhianat itu pernah mengeroyok tapi hampir saja mereka tewas. Tiba-tiba pendekar rambut emas ini menjadi gembira dan berdebar tegang, melirik semuanya dan melihat Salima tersenyum aneh. Metu yang jernih itu tampak bersinar, berkilat-kilat bagai metu seekor harimau betina yang rupanya menemukan buruan menari. Seolah Sai Mo Ong adalah korban santapan yang nikmat. Dan ketika Seng Piau Wang Lo Jin memberikan keterangan pada mereka secara jelas di mana letak dusun yang ditinggali kakek iblis itu akhirnya Kim Mou Eng minta diri. Baiklah, terima kasih atas petunjuk-petunjukmu, Pang Chu. Aku akan mencari kakek iblis ini dan menyelidiki benarkah dusun yang ditinggalinya itu adalah dusun yang dulu menjadi kampung halaman ibuku. Baik, tapi hati-hati, Tai Hiap. Kupesankan sekali lagi bahwa kakek itu betul-betul amat berbahaya. Dia memiliki kepandaian tinggi dan hebat sekali. Terima kasih. Semua pesanmu akan kuingat baik, Pang Chu. Sekarang perkenankan kami pergi dan begitu Kim Mou Eng menjura di depan ketua Seng Piau Pang ini dan membalik menyambar semuanya. Tiba-tiba pemuda itu telah berkelebat lenyap membuat Seng Piau Pang Chu tertegun melihat bayangan Kim Mou Eng tahu-tahu telah jauh di luar dusun, sekejap kemudian lenyap bayangannya di balik pohon. Dan ketika dia menjublak menarik nafas akhirnya kakek ini menggumam kagum memuji kepandaian dua orang Su Heng dan Sumoy itu. Hebat, mereka betul-betul orang muda yang hebat. Semoga dapat mengatasi Seng Piau Pang yang berbahaya itu. Dan ketika ketua Seng Piau Pang ini memasuki tempat tinggalnya mengatur perkumpulan maka jauh di luar sana Kim Mou Eng telah menggandeng Sumoy-nya berlari cepat. Sumoy, bagaimana pendapatmu tentang Datuk Iblis? Itu? Takutkah kau? Hai Hik, aku tak takut pada siapapun, Su Heng. Justeru aku ingin cepat-cepat menemui kakek Iblis itu untuk mengadu kepandaian Salima mengejek, tertawa dingin ketika Su Hengnya bertanya apakah dia takut atau tidak menghadapi kakek yang membuat Seng Piau Pang Lojin mengkeret, gentarnya alinya. Dan ketika enam hari kemudian mereka melakukan perjalanan jauh menuju ke Provinsi Sucuhan akhirnya tibalah mereka di daerah yang dinyatakan lampu merah oleh Ketua Seng Piau Pang itu. Su Heng, kita berhenti dulu. Aku ingin menang sel perut. Kim Mou Eng mengangguk. Enam hari mereka memang tidak memasuki sebuah kota pun, berjalan keluar masuk hutan dan makan buah-buahan saja dan minum air di sumber yang jernih. Merasa lapar dan haus juga setelah mencium bau masakan sedap di depan sebuah restoran di mana mereka mulai memasuki kota Cheng Tu, berhenti di sebuah rumah makan bertingkat yang tampak penuh tamu. Tanda rumah makan itu memiliki masakan-masakan istimewa yang merangsang pelanggannya. Dan ketika Salima mengajak dia memasuki rumah makan itu dan gadis tartar ini sudah berjalan melenggang mendahului maka tiba-tiba saja perhatian semua orang yang ada di dalam tertarik menuju pada Su Heng dan Sumoy ini. Salima dan Kim Mou Eng memang cukup menarik perhatian. Betapa tidak, Salima tampak demikian anggun dan memikat gagah dengan kulitnya yang hitam manis itu. Tinggi semampai dengan lenggang seakan macan lapar. Tak peduli dan sama sekali tak menghiraukan semua mati yang terbelalak kepadanya, kagum dan mulai mendengar bisik-bisik di sana-sini disertai desisan menggoda. Bahkan ada yang berani bersiul ketika gadis itu memasuki rumah makan ini. Sedang Kim Mou Eng yang juga menarik perhatian dengan rambutnya yang kuning keemasan itu dan berjalan tegap di samping Sumoynya seolah pasangan serasi bagi gadis tartar ini, membuat beberapa wanita cantik memandang kagum dan iri. Melihat betapa pemuda itu memiliki ketampanan yang aneh dan mati seperti bintang, berkedip jernih dan tersenyum ketika beradu pandang dengan wanita-wanita muda yang ada di restoran itu. Seketika berbisik-bisik dan ada di antaranya yang terkekeh genit dan melempar senyum pada pemuda ini. Malah yang duduk di sudut memberi kedipan mati segala, sebuah isyarat khusus yang ditujukan pada Kim Mou Eng dan Salim Mayang. Tentu saja tahu dan panas hatinya melihat semuanya itu lalu mengajak suhengnya naik ke atas. Tapi sial! Di atas juga penuh tamu. Mereka juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. 20 lebih, 6 di antaranya wanita cantik yang membawa pedang di punggung. Tanda wanita kangung, persilatan, yang entah dari golongan apa. Dan ketika Salim Mayang bingung mencari tempat duduk dan suhengnya juga mengerutkan alis mencari kursi tiba-tiba pelayan datang menghampiri mereka. Kongcu, cuan muda, kalian mau makan Kim Mou Eng mengangguk? Kalau begitu di bawah saja, Kongcu. Ada kursi kosong di sana. Kim Mou Eng memandang sumuinya. Tapi Salim Mayang rupanya sudah mendongkol pada wanita-wanita di bawah yang menggoda suhengnya menolak, tak mau dan meminta pada pelayan agar mengambil meja dan kursi baru saja di bawah ke atas. Dan Seng pelayan yang tertegun mengerutkan alis tiba-tiba tertawa, menyeringai kecut. Si Ocia, Nona, tempat ini sudah penuh. Mana mungkin menaruh meja kursi baru? Atau kalian tunggu saja sebentar, beberapa di antaranya tentu selesai dan akan segera meninggalkan tempat mereka, tidak? Kalau begitu kita cari rumah makan lain. Saja, suheng. Rupanya kita kesasar ke tempat yang sudah penuh orangnya. Kim Mou Eng setuju. Dia juga tak enak menjadi pusat perhatian semua orang di atas sini, memandangi mereka berdua dan mulai mendengar bisik dan tawa seperti di ruang bawah. Yang laki-laki memandang sumuinya sedang yang perempuan memandangi dirinya. Mereka tampaknya seperti bukan orang baik-baik, terlihat dari gelagat dan sikap mereka yang cengar-cengir. Rupanya mengira dia dan sumuinya adalah Kong Chu dan Seo Chia yang lagi pelesir. Maklum, mereka memang tidak membawa senjata dan pakaian mereka juga pakaian orang-orang biasa, bukan orang persilatan. Karena hal ini disengaja oleh Kim Mou Eng agar tidak mendapat gangguan di tengah jalan. Ogah melayani orang-orang kasar yang bagi mereka hanya menghambat perjalanan saja. Dan ketika pelayan membujuk agar mereka duduk di bawah saja karena di sana ada meja kosong tapi sumuinya tetap menolak tiba-tiba dari bawah muncul tiga wanita cantik yang tadi seorang di antaranya memberi kedipan pada Kim Mou Eng. Pelayan, minta saja pada Kong Chu ini agar duduk. Bersama kami. Kami mempunyai dua kursi kosong. Kim Mou Eng terkejut. Dia melihat tiga wanita ini telah muncul di ujung tangga, langsung tertawa dan mendekatinya. Dan ketika dia terbelalak dan seng, pelayan tertegun girang maka wanita di depan yang usianya sekitar 23 tahun dan memakai tusuk konde telah menjura di depannya, menawarkan diri. Kong Chu yang tampan, meja kami cukup besar untuk delapan orang. Kalau kau mau boleh duduk bersama kami. Kim Mou Eng terbelalak. Wanita ini menawarkan mejanya cukup sopan, meskipun kerlingnya menyambar-nyambar tapi penawarannya cukup simpatik. Tak menunjukkan kekasaran. Tapi Salima yang sudah mendelik melihat kedatangan tiga wanita cantik ini tiba-tiba mendahului maju berkata ketus, kami tak butuh meja orang lain. Kalau kalian mau makan silahkan saja makan sendiri. Hai hik wanita itu tertawa memandang Salima. Kau siapa, adik manis? Kau bukan orang sini, ya? Perkenalkan, kami Semli Wong Ho, tiga dewi sungai Wong Ho, yang ingin baik-baik berkenalan dengan kalian. Tak peduli Salima marah. Kami tak ingin berkenalan dengan siapapun dan tak ingin diganggu. Kalian pergilah Salima membentak, terlanjur panas teringat wanita itu memberi kedipan penuh arti pada suhengnya dan bersikap ketus pada lawan. Dan Semli Wong Ho yang tiba-tiba berkilat matanya dan marah memandang Salima mendadak mengerutkan kening berkata dingin. Kau tak tahu berterima kasih pada maksud baik orang? Kau berani bersikap kasar kepada kami? Kenapa tidak Salima menjadi berang? Aku tak takuti kalian bertiga, Molly Wong Ho. Aku tak ingin berterima kasih pada kalian. Kalian pergilah, cepat sebelum aku marah Salima mengganti julukan orang, bukan Semli Wong Ho melainkan Molly Wong Ho, iblis bertina sungai Wong Ho, sebutan yang tentu saja membuat tiga wanita itu gusar bukan kepalang. Apalagi mereka melihat Salima adalah gadis biasa saja, tak menunjukkan gadis Kangowu karena tak tampak membawa senjata. Hanya kecantikannya itu saja yang menonjol. Tapi Kim Mou Eng yang buru-buru melangkah maju dan menghadang di depan semuanya karena melihat wanita itu siap menyerang semuanya tiba-tiba tertawa pahit menjura buru-buru. Nona, maafkan adik perempuanku ini. Kami lagi. Kecapaian, baru melakukan perjalanan jauh. Maafkan kalau mudah marah dan tersinggung untuk hal-hal yang bisa menimbulkan salah paham. Aku berterima kasih tapi maaf tak dapat memenuhi keinginan kalian. Biarlah kami turun mencari rumah makan lain. Maaf, maaf dan Kim Mou Eng yang sudah membungkuk menarik semuanya untuk diajak pergi tiba-tiba terkejut melihat seorang laki-laki berkelebat menghadang mereka. Haha, dua muda-mudi ini rupanya tak senang padamu, Sam Lee Wong Ho. Mereka rupanya terlanjur mendapat kesan jelek. Biar aku saja yang mengundang mereka dan sementara Kim Mou Eng mengerutkan kening melihat gejala buruk muncul di tempat itu maka laki-laki ini yang bermuka hitam menjura menghadap sungainya. Nona, meja kami sebenarnya dapat dimuati sepuluh orang. Kami berlima masih mempunyai kursi kosong, bagaimana kalau kau duduk saja bersama kami? Salima melotot. Dia melihat laki-laki bermuka hitam itu mengundangnya manis, tapi matanya melahap tubuhnya dengan kurang ajar itu membuat dia marah. Maka ketika laki-laki itu bertanya dan membungkuk padanya tiba-tiba Salima berkelebat maju menampar. Laki-laki ini, begitu saja dengan cepat. Muka hitam, siapa mau tawaranmu yang tengik? Kau kembali saja ke bangkumu. Kami tak butuh budi kebaikan orang, plak. Si muka hitam menjelat, terbanting roboh dan tentu saja berteriak kaget melihat Salima menampar mukanya. Tamparan yang membuat mukanya bengkak dan seketika dua giginya tanggal. Dan ketika empat laki-laki lain yang menjadi temannya berseru keras dan melompat maju dengan penuh kaget karena tak mengira Salima memiliki gerakan demikian cepat tiba-tiba semua tamu menjadi gempar dan ribut. Kim Emo Ueng terkejut. Sumoy, jangan membuat tonar. Namun Salima berdiri tegak. Gadis ini berapi-api memandang lawannya, melihat si muka hitam melompat bangun dan kini maju dengan empat orang temannya itu laki-laki tinggi besar yang marah kepadanya, melotot dan beringas membuat para tamu menghentikan makanya. Maklum bahwa perkelahian sengit tentu tak dapat dihindarkan lagi. Tapi sebelum mereka menyerang dan mengepung gadis tartar ini tiba-tiba satu dari enam wanita Kang Ho yang duduk di meja makannya bangkit berdiri, berseru nyaring. Hek Ho, hari mau hitam, tinggalkan gadis itu jangan membuat ribut di sini. Kami tak ingin terganggu. Dan ketika Hek Ho tertegur dan berhenti dengan muka terkejut tiba-tiba seorang pemuda muncul dan tertawa menyambung seruan wanita yang berseru lantang tadi, benar, tak perlu membuat ribut di tempat ini, Hek Ho. Kalian pergi saja turun baik-baik. Aoy. Hek Ho tampak semakin terkejut. Dia pucat melihat kedatangan pemuda terakhir ini, pemuda tampan membawa kipas. Mukanya putih namun sinar matanya bergerak-gerak liar, membawa seekor ular yang masih hidup, membelit lengannya dan tampak mendesis-desis menjulurkan lidahnya yang bercabang. Dan ketika Hek Ho mengangguk dan meloncat turun diikuti temannya tanpa banyak cakap lagi mendadak, Samli Wong Ho juga hilang kegarangannya melihat munculnya pemuda ini. Kongcu, selamat datang. Pemuda itu tertawa tak ajuh. Kalian juga di sini, Samli Wong Ho. Maaf, kami. Tak usah, kalian sebaiknya juga pergi dari sini, Samli Wong Ho. Aku jadi sebal setelah melihat tampang Hek Ho tadi. Cepat. Baik, baik, Kongcu. Maaf kalau kami mengganggu dan begitu tiga wanita ini menjura memutar tubuhnya tiba-tiba mereka pun turun seperti si muka hitam tadi, tampak ketakutan dan tak berani main-main pada pemuda yang membawa kipas dan ular ini. Dan ketika semua tamu yang ada juga buru-buru menuruni tanggal leteng kecuali enam wanita berpedang tadi maka pemuda bermuka putih ini telah menghampiri Kim Mou Eng dan semuanya, diikuti enam wanita cantik yang kagum bersinar-sinar memandang pendekar rambut emas itu berdiri di belakang pemuda ini. Dan begitu mereka saling berhadapan maka pemuda yang baru muncul ini menjura, menghadapi Salima. Nona, namaku Bu Hem. Orang memanggilku Bu Hem Kongcu atau Bu Kongcu. Kau siapa dan bagaimana gadis secantik ini ada di wilayah Chengtu? Salima tak menjawab. Dia beradu pandang dengan mata pemuda bermuka putih itu, langsung mengetahui bahwa dia berhadapan dengan seorang tokoh muda berkepandayan tinggi. Terbukti pemuda itu memiliki mata yang tajam penuh getaran sintang, berkilat dan aneh tapi liar. Dan Salima yang tegak membusungkan dada tiba-tiba mengejek dan tidak menggubris sama sekali. Bu Kongcu tersenyum. Dia tidak marah seperti yang diharap Salima, karena Salima memang bersikap dingin agar lawan marah kepadanya. Langsung melepas pukulan agar kemarahannya juga terlampiaskan. Maklum, pukulan yang siap dilontarkan pada Hekhoi dan kawan-kawannya tadi batal gara-gara kedatangan pemuda ini. Padahal dia ingin menghajar siapa saja yang membuat dia gusar. Maka melihat pemuda itu tersenyum dan tidak marah seperti yang diharap tiba-tiba Salima malah tertegun ketika pemuda itu mengulang kata-katanya. Nona, aku buhem Kongcu. Bagaimana jika ku undang makan bersama? Perkenalkan, mereka ini murid-murid Tok Gansinni, wanita sakti bermata satu, yang baru saja datang ke Chengtu. Mereka sahabatku, boleh makan bersama kalau kau mau. Salima jadi semburat. Dia tak mengenal siapa itu Tok Gansinni, tak tahu bahwa wanita yang disebutkan itu adalah satu dari Jit Mokeng Ong, jadi seorang tokoh yang setingkat dengan Sai Mowong. Dan ketika Salima tertegun tapi tampaknya tidak mengenal siapa itu Tok Gansinni tiba-tiba pemuda bermuka putih yang tertawa ini sudah menyambar lengannya. Nona, mari duduk bersamaku. Salima terkejut. Sekarang dia sadar, melihat buhem Kongcu menyambar lengannya untuk ditarik ke meja makan. Dan Salima yang tentu saja marah melihat perbuatan ini tiba-tiba mendengus dan menangkis mengerahkan sinkangnya. Duk. Pemuda muka putih itu kaget. Dia tergetar dan terdorong mundur dua langkah, merasa betapa tenaga yang kuat menolak tenaganya sendiri. Kuat dan tangguh. Dan sementara dia terbelalak berseru tertahan maka Kim Mowong yang melihat sumoinya menjengek dan siap mengejek lawan tiba-tiba maju ke depan meredakan ketegangan. Bu Kongcu, maafkan sikap sumoiku ini. Kami tak ingin mencari keributan, terima kasih atas maksud baikmu mengundang kami. Hektometer, siapa kau bu Kongcu melebarkan matanya, masih tertegun oleh tangkisan Salima yang memiliki sinkang demikian kuat. Menggetarkan dan membuat dia terdorong mundur, terbelalak memandang Kim Mowong yang kini melerai di depan dan tampaknya penakut sekali. Tak tahu bahwa Kim Mowong tak ingin ribut-ribut di tempat itu dan tak menginginkan sumoinya membuat tonar. Dan ketika Kim Mowong tertawa dan menyeringai kecup menjura di depan pemuda ini maka berkatalah si rambut emas itu dengan penuh kesabaran, Kami dua kakak beradik yang merantau tanpa tujuan, Bu Kongcu. Tak ingin mengganggu tapi tak senang pula diganggu. Sebaiknya kami pergi saja sebelum terjadi kesalahpahaman yang tiada guna. Maaf dan Kim Mowong yang lagi-lagi memberi hormat di depan Bu Kongcu tiba-tiba mendapat jengekan pendek ketika pemuda muka putih itu mengulurkan lengannya. Mencengkeram leher Kim Mowong. Aku tak tanya siapa kalian, sobat. Tapi bertanya siapa dirimu. Kau pribadi dan ketika lengan itu bergerak menjulur ke depan dan siap menyentuh leher Kim Mowong mendadak ular yang membelit di lengan Bu Kongcu itu bergerak mematuk leher pemuda ini. Jadi dua serangan sekaligus. Bu Kongcu, jangan. Kim Mowong terkejut. Dia pura-pura bodoh oleh serangan jari dan ular yang bergerak menyertai tuanya ini, siap meniup dan mengerahkan sinkang melindungi leher. Tapi wanita baju kuning yang berteriak di depan dan merupakan wanita pertama yang tadi mencegah Hekhou tiba-tiba sudah berkelebat menampar, menangkis serangan Bu Kongcu ini. Plak! Dua orang itu tergetar mundur. Bu Kongcu terhuyung, terbelalak marah melihat tangkisan ini. Tapi ketika wanita itu berdiri tegak di depan Kim Mowong dan jelas melindungi pemuda berambut emas itu tiba-tiba Bu Kongcu tertawa bergelak. Leng huat, kau membela pemuda ini? Leng huat, wanita cantik itu tersenyum dingin. Ya, kalau kau hendak membunuhnya, orang Shibu. Tapi kalau tidak tentu juga tidak. Kita sama-sama sekarang, kau dapat mengundang semuanya itu kalau kau membiarkan pemuda ini menjadi tamu undangan kami. Haha, kau betul, Leng huat. Kenapa aku hampir lupa? Kita memang sama-sama mendapat seorang dari mereka. Kita tak boleh berkelahi dan ketika Bu Kongcu terbahak gembira memandang murid Tok Gansin ini itu tiba-tiba dia kembali menghadapi Kim Mowong. Kalian mau makan bersama kami? Kami undang satu meja, kalian berdua. Tidak, Kim Mowong sudah merasa tak enak. Kami buru-buru, Kongcu. Terima kasih dan biar lain kali saja. Hektometer, kau takut? Salima marah. Dia melihat suhengnya itu terlalu mengalah, kelewat sabar dan agaknya tak tersinggung oleh kata-kata yang menghina itu. Menyangka mereka takut. Maka sebelum suhengnya menjawab dan pemuda muka putih itu mengejek mereka dengan pandangan menyipit tiba-tiba gadis ini maju ke depan tampil bicara, nyaring melengking, Bu Kongcu. Kami tak mengenal takut biar kepada iblis sekalipun. Siapa takut menerima undangan kalian? Suhengku ini memang mengalah. Biar aku mewakili dirinya menjawab pertanyaan kalian. Kami tak takut, kami mau. Bu Kongcu tertawa bergelak. Dia berseri memandang gadis tinggi semampai ini, gadis yang menarik perhatiannya karena mampu membuat dia terdorong mundur dalam aduk pukulan tadi. Gadis yang memiliki sinkang kuat. Maka mendengar Salima menyambut ejekannya dengan kata-kata lantang tiba-tiba pemuda ini gembira bukan main, bertepuk tangan. Bagus, kau memang gagah, Nona. Kalau begitu mari, duduk bersama kami dan Bu Kongcu yang sudah mempersilahkan tamunya duduk di meja besar yang ditunjuk lalu memanggil pelayan menyiapkan hidangan-hidangan baru setengah berteriak, Hei, bawa semua yang paling baik dari masakan kalian. Juga arak hitam. Semuanya itu terpancing umpan yang dilepas lawan. Sadar bahwa Bu Kongcu itu sengaja mengeluarkan kata-kata mengejai untuk memerahkan telinga. Tapi karena semuanya terlanjur dan Sumoynya itu menarik lengannya untuk diajak duduk di meja yang dipersilahkan tanpa takut sedikit pun juga akhirnya pendekar ini menegur Sumoynya dengan pandangan mata, berbisik perlahan, Sumoy, kau terlalu ceroboh. Kita belum mengenal siapa sebenarnya Bu Kongcu ini.